Pemirsa kebakaran terjadi di area pabrik kembang api di Kota Madiun. Sebanyak lima armada pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi di pabrik kembang api Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Selasa Siang. Kebakaran terjadi pada bahan baku pembuatan kembang api. Sebanyak lima armada pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Kampel Ras Madiun Kota AKBP Suriyono menjelaskan, duga sementara kebakaran terjadi akibat penguapan panas dari sinar matahari saat bahan baku tersebut dijemur. Pasalnya menurut informasi dari pemilik pabrik, jika di lokasi kebakaran tidak terdapat aliran listrik. Lokasi kebakaran juga jauh dari pemukiman warga. Bahan-bahan pembuatan kembang api. Yang mana menurut keterangan daripada pemilik kembang api ini, gudangnya tidak ada aliran listriknya, kemudian tempatnya juga tersendiri dibandingkan dengan gudung-gudung yang lainnya. Kemungkinan, masih kemungkinan sementara terjadi, karena adanya penguapan panas yang sangat luar biasa dari matahari, sehingga terjadi penguapan dan menimbulkan kebakaran. Nanti kita akan bantu melakukan pengecekan oleh pihak kepolisian terkait dengan kondisi gudangnya, mekanisme pendirian gudang, dan pengaman dari bahan produk tersebut. Karena sangat berbahaya jika ini nanti ke depan tidak diperbaiki, proses penyimpanannya atau tempat penyimpanannya. Kasus kebakaran ini tengah dalam penanganan pihak kepolisian. Sejumlah saksi-saksi turut diperiksa guna penyelidikan lebih lanjut. Chris Wanto, JTV, Mediun. Terima kasih telah menonton!